Baik kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Jerry, di kelas Big Data and Data Science for Strategic Management. Dan pada kesempatan hari yang siang ini, kita masuk ke mata subtopik yaitu terkait dengan Big Data Analytics for the Strategic Management using Logistic Regression. Topik yang akan kita bahas di hari ini adalah terkait dengan apa yang dimaksud dengan Regresi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan Logistic Regression. Dan kenapa kita menggunakan Logistic Regression. Kemudian, apa perbedaan antara Linear dan Logistic Regression. Kemudian, saya akan memberikan beberapa use case terkait dengan Logistic Regression dan demo penggunaan Logistic Regression di SPSS, di Clementine, di R. Jadi, supaya Bapak-Ibu dapat sense terhadap penerapan Logistic Regression ini. Baik, apa yang dimaksud dengan Regression. So, di dalam Regression dan Klasifikasi. Di dalam Machine Learning, kita mempelajari mengenai yang disebut dengan Supervised Learning. Minggu lalu kita sudah bahas dan Unsupervised Learning serta Reinforcement Learning. Untuk Unsupervised Learning, minggu lalu kita sudah bahas ini ada masuk kepada Clustering. Yang mana tugasnya kemarin... Kemarin sudah ada tugas sebelumnya di Clustering ya? Clustering minggu lalu ada tugas ya untuk minggu ini? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Dan... Ada. Supervised Learning masuk kepada Classification dan Regression. Unsupervised itu Clustering. Supervised itu terbagi atas Regresi dan Klasifikasi. Apa yang dimaksud dengan Regresi? Regression Analysis adalah sebuah predictive modeling techniques. Yaitu teknik untuk prediksi kepada masa depan. Modeling kepada masa depan. Yang mana di dalam Regresi, dia melakukan estimasi terhadap hubungan. Antara dependent variable atau target atau Y dan independent variable. Apa hubungannya dia? Sehingga terbentuklah suatu garis linear antara X-axis dan Y-axis. Makin tinggi X, maka makin tinggi Y. Jadi nilai-nilai titiknya bisa tak terhingga. Makin tinggi X, maka makin tinggi Y. Atau makin rendah X, maka makin rendah Y. Nah, dia mengestimasi hubungan berupa garis linear. Maka disebut dengan Multilinear Regression Analysis. Sementara Logistic Regression, dia menghasilkan result berupa binary format. yang digunakan untuk memprediksi kepada outcome dari kategorical dependent variable. Binary itu dalam bahasa matematikanya adalah 0 dan 1. Ini Ibu Sofi pasti tahu nih. Kalau binangan binari itu 0 dan 1. Atau berupa kategori. Yaitu bisa berupa yes or no. True or false. Atau high dan low. Atau good and bad. Jadi Logistic Regression, dia menghasilkan result berupa binary format. 0 dan 1, yes or no. True or false. Good or bad. Tidak ada yang dia netral. Tidak ada yang dia angka tengah-tengah. Tidak ada. Harus hitam putih. Hitam putih. Ya atau tidak. Itu makanya disebut dengan Logistic Regression. Dengan output berupa kategori. Yang mana kategorinya ada dua. good or bad atau binari 0 dan 1. Kenapa tidak menggunakan Linear Regression saja? Karena kalau di dalam Linear Regression, maka nilainya bisa menembus kepada 0 dan 1. dia 1 dan 0, kan? Jadi kalau misalkan 1 adalah dia diterima, 0 ditolak, atau 1 adalah bagus, 0 adalah bad, maka kalau nilainya 1,7 apa artinya? Susah, kan? Karena kita hanya memberikan nilai maksimal yaitu di angka 1. Dan terendah ada di angka 0. Maka kalau kita menggunakan Linear Regression, maka nilainya bisa di luar dari batas atas dan batas bawah. Sehingga cita-cita kita adalah dia nilainya itu paling tinggi adalah 1 dan paling tinggi adalah 0. sehingga kemudian untuk Logistic Regression kita menggunakan kurva sigmoid yaitu kurva S atau disebut juga dengan sigmoid curve yaitu berapapun nilainya maksimum adalah berapapun modelnya outputnya adalah maksimal 1 dan bagaimanapun hasil terendahnya maksimal adalah 0 tidak boleh break the line untuk mengetahui apakah dia tergolong kepada 1 dan 0 maka dibutuhkan yang disebut dengan threshold value threshold value yaitu threshold value ini adalah nilai acuan kalau dan dia nilainya bisa berapapun ya bisa 0,5 bisa 0,8 terserah anda mau pakai di mana threshold value nya dimana sebuah keputusan itu atau seseorang itu dinyatakan dia good or bad apabila dia di atas threshold value kalau dia di atas threshold value maka dia good di bawah threshold value maka dia bad nah threshold value ini bisa berada di kisaran antara 0 dan 1 juga itu yang disebut dengan threshold value kemudian di dalam logistic regression ini untuk mendapatkan nilai 0 dan 1 maka diperlukan logaritma log atau logit atau logistic dimana sebelumnya di persamaan yang multilinear regression dia menggunakan rumus Y sama dengan konstanta plus beta 1 kali X1 ditambah bla 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 ini adalah multilinear regression namun garisnya dia linear sedangkan di dalam logistic regression kita menggunakan rumus untuk mendapatkan nilai Y sama dengan maksimum 1 maka dilakukan logaritma logaritma terhadap logistik log log terhadap Y dibagi 1 min Y sama dengan konstanta plus beta 1 dikali X1 dan seterusnya jadi bukan Y tetapi logaritma Y dibagi 1 minus Y logaritma dari Y dibagi 1 minus Y sama dengan konstanta ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 dan seterusnya pertanyaannya adalah berapakah Y berapakah nilai Y jadi nilai Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus dari C ditambah beta 1 kali X1 dan seterusnya jadi ini adalah turunan dari persamaan di awal logaritma atas Y dibagi 1 min Y sama dengan konstanta ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 dimana nilai Y adalah 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus dari persamaan C ditambah B1 kali X1 dan seterusnya jadi Y adalah probability dari sebuah event untuk terjadi Y adalah probability dari sebuah event to happen yang mana itu Anda akan sedang prediksi sedangkan X1 dan X2 merupakan independent variable yang menentukan kepada terjadinya Y dan C adalah konstanta yang menjadi probability dari sebuah event itu terjadi nah apa yang membedakan linear regression dan logistic regression jadi linear regression itu dia menggunakan continuous variable jadi kalau misalkan berat badan 100 maka itu dia continuous jadi 100 ada sampai 50 kg ada yang 50,5 ya 80,88 itu disebut dengan data continuous atau data scalar scale berupa scale berupa scale dan dia itu menyelesaikan permasalahan terhadap regresi dan chartnya dia sifatnya dia straight line ya straight line jadi dia bisa break berapapun itu karena dia menggunakan straight line sementara logistic regression dia datanya berupa kategori kategorinya apa binari ada binari ataupun kategori ada 0 dan 1 atau kategori good or bad itu disebut dengan categorical value yang dia cari jadi outputnya berupa kategori tapi hanya 2 kategori ya good or bad atau 0 dan 1 atau dipecat tidak dipecat kemudian logistic regression ini menyelesaikan masalah klasifikasi classification problem dimana kurva terhadap logistic regression ini adalah kurva sigmoid atau kurva S ini adalah 1 ini adalah 0 berupa kurva sigmoid jadi inilah perbedaan antara linear dan logistik sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan questions Arasso 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 saya ambil contoh ada data kita ada jumlah jam jadi ini adalah berapa jam yang dibutuhkan untuk seseorang dia bisa lulus memprediksikan seseorang lulus ujian UTS lulus UTS dengan data X yaitu jumlah jam dia belajar ada orang yang belajar setengah jam dia gagal ada yang belajar tiga jam dia gagal ada yang belajar dua jam dia gagal ada yang belajar satu jam 75 dia lulus ada yang belajar empat jam dia lulus so ada data seperti itu kemudian grafik ini menunjukkan probability orang untuk lulus ujian berdasarkan jumlah jam dia belajar dengan logistic regression kita mendapatkan hasil logistic regression adalah intercept nilai koefisiennya minus 4 dan p-value dia signifikan hours 1,5 p-value dia signifikan maka berapakah kemungkinan dengan 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 hasil yang terbentuk dari data training tersebut ini adalah data training menghasilkan model yaitu model ini berarti logaritma dari y dibagi 1 min y sama dengan c ditambah b1 dikali x1 sama dengan minus 4.07 ditambah 1.5 dikali dengan jam harbour jadi modeling dari logistic regression adalah logaritma y dibagi 1 min y sama dengan minus 4.07 ditambah 1,5 sampai sampai sejauh ini semua masih paham sampai sejauh ini semua masih paham kita memiliki data jumlah jam ini jumlah jam belajar dan ini adalah lulus atau tidak lulus lulus 1 tidak lulus 0 adik ada orang yang belajarnya 2,5 jam tidak lulus kemudian data ini jumlah jam belajar dan keterangan dia lulus tidak lulus kita masukkan ke SPSS ataupun kelementin untuk kita lakukan logistic regression dengan output yaitu berupa ini p-value dia sudah signifikan di bawah 0,05 oke kemudian koefisiennya kita dapatkan yang intercept konstanta adalah minus 4,07 oke dan hoursnya koefisien dari hours adalah 1,5046 maka persamaan logistic regressionnya adalah logaritma dari y dibagi dengan 1 min y sama dengan konstanta atau minus 4,07 ditambah koefisien 1,5 terhadap hours jadi rumusnya log y per 1 min y sama dengan minus 4,0777 ditambah 1,5046 dikali dengan hours atau h sampai disini semua sudah paham masih sudah sampai disini semua mengerti sehingga sehingga untuk menghitung nilai y sama dengan 1 per 1 ditambah eksponensial pangkat minus dari minus 4,07 ditambah 1,5 hal jadi probability kita lulus y sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta plus koefisien dikalikan dengan jumlah jam sampai disini paham oke oke nah sehingga kita bisa menghitung apabila jumlah jam kita belajar 2 jam maka kemungkinan kita untuk lulus eksponensial adalah 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta minus 4 minus 4.07 7 ditambah 1,5 dikalikan dari jumlah jamnya 2 jadi kalau dia hanya sama dengan 2 maka nilai probability nya dia adalah 0,26 atau 26% kemungkinan dia untuk lulus kalau dia menggunakan waktu 4 jam maka kemungkinan dia untuk lulus ujian adalah 1 dibagi 1 plus eksponensial dalam pangkat minus dari konstanta 1,5 eh 4,07 minus 4,07 ditambah beta 1,5 dikalikan dengan X1 nya atau X1 nya adalah jumlah jam maka didapatkan nilainya adalah 0,87 sampai disini semua paham apakah sampai disini semua sudah masih paham oke good nah sehingga kalau kita gunakan threshold value apabila threshold value nya 0,6 maka yang nilainya 4 jam dia diterima apakah dia tergolong kepada lulus atau tidak lulus kan ada ada disini ada ini kan ada threshold value kalau dia kita taruh setting di 0,8 maka lulus yang 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 student A student B student A lulus atau tidak lulus student A lulus atau tidak lulus tidak pak tidak student B kalau threshold value nya saya ubah ke 0,9 student B lulus atau tidak lulus tidak lulus jadi yang menentukan threshold adalah bapak ibu mau setting dimana standar untuk threshold value nya kalau kita setting di 0,9 artinya hanya yang tembus 0,9 yang dinyatakan lulus di bawah 0,9 kita nyatakan dia sebenarnya oke jadi inilah konsep di dalam big data analytics menggunakan logistic regression baik saya tanyakan saya ingin tahu pemahaman dari bapak ibu pak afrizal silahkan dijelaskan ulang lagi apa dan bagaimana logistic regression itu bekerja silahkan 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 pak afrizal bagaimana cara bagaimana cara bekerja logistic regression log log bagaimana log 1 min y pak bukan konsep berpikir konsep berpikir logistic regression itu seperti apa jadi anda mengulang apa yang tadi saya sampaikan lagi tadi apa kira-kira cara konsep dari logistic regression itu apa oke kita kita skip dulu bu sofi bagaimana konsep berpikir di dalam logistic regression artinya kita akan memprediksi sesuatu yang tidak berupa angka artinya kita tidak menggunakan binari format maka yang akan kita hasilkan nanti kategorinya itu berupa kategori good atau bad yes atau no karena ketika kita menetapkan angka yang di luar dari angka yang kita menetapkan itu bisa juga diprediksi salah yang kita cari malah angka 1 dan 0 yang mana 1 dan 0 itu menggambarkan dia good or bad terbalik terbalik terus kan bu sofi terus bagaimana cara berpikir logistic regression ini dilanjutkan bu sofi pas pak belum oke berikutnya bu dia via coba jelaskan konsep berpikir logistic regression masih mute bu defy ya pak masih belum paham begitu paham pak oke baik berikutnya pak ibrahim tolong jelaskan konsep berpikir logistic regression masih masih belum terlalu paham pak mungkin agak jauh jadi paham pak oke berikut pak zur karnain konsep berpikir dari logistic regression berpikir logistic regression itu memiliki format ini antara dua pak 0 dan 1 yes atau 0 2 atau false salah satu itu menandakan diterima dan 0 ditolak oke terus konsep berpikirnya gimana bagaimana dia menjadi 1 dan 0 caranya gimana apabila nilainya melewati drive hole seri masa ditatakan 1 pak ya tapi pertanyaan saya bagaimana cara kita membuat nilainya maksimum adalah maksimum adalah 1 minimum adalah 0 bagaimana caranya oke belum ya next Pak Mayudin silahkan Pak Mayudin bagaimana konsep berpikir terhadap logistic regression konsepnya mungkin Pak kemudian masalah terbual antara terhadap independen dengan dependen ya semua juga independen sama dependen maksudnya spesifik kepada logistic regression ini bagaimana cara berpikirnya dia bagaimana konsep dari logistic regression ini terhadap 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 berikutnya Pak Yori Pratama silahkan jelaskan konsep dari logistic regression logistic logistic regression logistic regression logistic regression Itu adalah sebuah metode untuk melakukan analisa, mendeskripsikan hubungan antara masing-masing variable dengan kategori-kategori yang ada Terus juga di dalam melakukan logistic regression, kita menetapkan threshold value-nya untuk menentukan hasil dari option baik atau buruk yang akan kita tentukan Untuk rumusnya, belum paham Pak Rumusnya belum paham Oke, Bu Widya, jelaskan konsep mengenai logistic regression Bu Widya Oke Ya Pak Kemudian atau true or false Dengan menggunakan kurva S atau sigmoid Dengan menentukan threshold value atau mili acuannya yang kita tetapkan sendiri Dengan demikian data-data yang kita miliki bisa kita menentukan bahwa apakah data ini nanti bisa lulus atau baik atau buruk Lulus atau tidak Dengan rumus-rumus Dengan ada beberapa rumus yang digunakan Untuk modelingnya sendiri bagaimana? Konsep berpikir kepada modelnya, rumusnya Masih kurang paham Pak Oke Oke, saya ulang lagi Jadi, di dalam logistic regression Karena kita menggunakan sigmoid Sehingga nilai maksimal adalah 1 dan nilai minimal adalah 0 Maka rumus yang di awalnya Maka rumus yang di awalnya adalah Y sama dengan konstanta plus beta 1 dikali X1 Dan seterusnya Dan seterusnya Ini adalah Multilinear Ini adalah logistic Nilai Y-nya ini Kita lockkan Logistiknya adalah logaritma dari Y dibagi 1 min Y Sama dengan konstanta plus beta 1 dikali dengan X1 Kenapa kita lockkan? Karena kalau di linear dia sifatnya garis lurus Kalau di logistic dia maksimalnya adalah 1 dan 0 Jadi, supaya dia satunya ini dia nggak naik Maka dilakukan ditambahkan logistic Logistic function Ditambahkan logistic function Terhadap Y dibagi dengan 1 minus Y Jadi, nilai sehingga nilai Y-nya ini Maksimal adalah 1 Dan minimal adalah 0 Jadi, dia nilainya berada di antara 1 dan 0 Dengan cara nilai Y di sini Kita lockkan Terhadap nilai Y dibagi 1 min Y Nah Jadi, ketika modelnya terbentuk Maka dia ada dapat C ditambah beta 1 kali X1 kan Tetapi itu tidak mencerminkan Y Tetapi mencerminkan log dari Y dibagi 1 min Y Sehingga untuk mendapatkan nilai Y Maka Y sama dengan 1 ditambah 1 plus eksponensial dari pangkat Minus dari dalam kurung Konstanta plus beta 1 dikali X1 dan seterusnya Jadi, ini adalah konsep berpikir Di dalam logistic integration Arasso? Arasso? Oke, Bu Yosi silahkan diulang lagi Apa berbeda? Bagaimana cara berpikir di dalam logistic integration Terhadap rumusnya ini? Belum? Lupa Bu Sofi Bagaimana Konsep berpikir di dalam logistic integration ini? Coba jelaskan ulang Masih mute, Bu Sofi Masih mute Ya, Pak Di multiliniar regresi Berarti Rumus yang kita pakai itu adalah Y sama dengan konstanta ditambah ke 1 kai X Berarti ini di Menggunakan Grafik linier Seperti ini Dari sini ini kan kita bisa melihat Kalau nilai X naik Nilai Y nya juga naik Seperti itu Sedangkan di logistic Linier Kita Gimana, Pak? Logistic regression Bukan logistic linear Ya, logistic regression Kita Akan menentukan nilai maksimumnya itu 1 dan 0 Tetapi tidak Kita menggunakan grafik Sip Sip Noid ini Jadi untuk mendapatkan nilai Y nya itu Kita harus menggunakan log Dengan rumus Y Log dari Y Per 1 dikurang Y Sama dengan Dan C ditambah B1 X1 Nah, di dalam grafik ini Kan kita belum menentukan nilai Y Yang sebenarnya baru Itu nilai log Y Untuk menentukan nilai Y nya Maka gunakan rumus 1 Per 1 ditambah eksponen Berpangkat min dari Konstanta ditambah B1 kali X1 Itulah dapat nilai Y Maka nilai Y itu terletak Di antara 0 dan 1 Mumtaz Busofi Mumtaz Makasih Pak Coba diulangi Pak Afrizal Bagaimana cara berpikir logistik regression Data dalam bentuk multilineer Nantinya kita logistikan Itu nilai Y nya itu dielokkan Kenapa dielokkan? Karena di Logistik datanya dalam bentuk nilai 0 dan 1 Terus Untuk mendapatkan Y nya Untuk mendapatkan Y nya Maka Digunakan rumus Digunakan rumus Log Y Y sama dengan Y sama dengan Konstanta ditambah Beta 1 dikali Y sama dengan Y sama dengan 1 per 1 Kali Ditambah Ya Pak 1 dibagi 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah Eksponensial Eksponensial Pak Eksponensial Pangkat Pangkat min Konstanta ditambah Beta kali Eksponensial Iya Baik Pak Mayudin silahkan Jelaskan konsep dari logistik Regression Konsep dari logistik Regression Kita menggunakan rumus Itu multilineer Y sama dengan Konstantap Plus B1 Kali Eksponensial Kali Eksponensial Untuk mencari logistik Regression Regression Itu Untuk mendapatkan nilai Maksimal 1 dan Minimanya 0 Log Semenengan Y Per 1 Kurang Y Bukan log Semenengan Di rumusnya menjadi Logistik Y Dibagi 1 Min Y Logistik Y Logistik Y Dibagi 1 Minus Y Semenengan Konstanta Plus D1 Kali Eksponensial Dimana Kebanyak Untuk mendapatkan Y Semenengan 1 Per 1 Plus Eksponensial Pangkat Konstantap Plus D1 Plus X1 Minus Dulu Pak Minus Plus Konstantap Konstantap Plus D1 Kali Eksponensial Terbayang ya Bapak ya Bagaimana konsep berpikirnya ya Oke Sekarang saya akan Memberikan Demo Bagaimana kita Melakukan perhitungan ini Oke Saya buat dulu Excel-nya Jadi Ada data Seperti ini ya Nah Jam dan Saya ambil contoh New data Oke Ini adalah Pasing exam Ini adalah Hours Ini ada Run between 0 dan 1 Ada Datanya ada Banyak Ada 20 lah ya 20 data Kemudian Hours-nya dia Run between 0,5 ya Dia gak bisa 0,5 50 Sampai dengan 500 Sampai dengan 600 Dibagi 100 4,8 jam 4,8 jam Misalkan begitu ya Nah ini datanya nih Ada 4,8 jam 1,11 jam Nah ini datanya Oke Kita ingin melakukan Logistic regression Untuk mendapatkan Berapakah Koefisien Dari Jam tersebut Dan mendapatkan Interceptnya dia Dengan catatan Data itu adalah Datanya adalah Signifikan Dimana P-value-nya Di bawah 0,05 Oke Kita hapus dulu ini File Save as Ini adalah Logistic regression Logit 1 Kita taruh datanya Berapa CSV file Save Yes Nah Kita aktif dulu Datanya Save Yes Kita buka Clementine Jadi Datanya Data source Yaitu Dari Far file Dimana Far file ini Kita ambil Dari data Logit 1 Dimana Logit 1 ini Kita pakai Datanya itu Pakai titik koma Pemisahnya Dan streamline Menggunakan Koma Apply Kemudian Kita lihat Secara output Kita execute Kita baca Sudah baca Belum artinya Oke Sudah terbaca 1001 1001 Oke Nah ini sudah ada datanya Masuk kesini Run between Semoga dia Ada yang Semoga dia Signifikan ya Kalau enggak kita pakai yang tadi Kemudian Kita lihat ada Field operation Ada disini Field operationnya Datanya berupa Binomial kan 1 dan 0 Artinya flag 1 dan 0 Flag 1 dan 0 Yang satunya lagi Berupa range Street value 1 dan 0 Dan ini sebagai output Output 1 dan 0 Kemudian Apply Kemudian Kita Semua datanya Kita masuk Eh sorry Semua datanya Kita pakai Artinya semua dipakai Datanya Oke Kemudian kita masuk Kepada Regrets Logistics Logistics Di modeling Kita lakukan Logistics Logistics Kita Lihat Kita Sini ada pilihan Multinomial Ataupun binomial Karena kita Menggunakan binari Maka binomial Kemudian Expert data Simple aja Analyze Oke Apply Execute Running Oke Kita lihat Hasilnya Ya Alhamdulillah Signifikan Eh sorry Variable In the equation Signifikansi Di bawah 0,05 Konstanta Di bawah 0,05 Good Jadi Dua-duanya Signifikan Oke Bagus Dua-duanya Signifikan Kemudian Nilai Konstanta Dari Jam Eh Konstantanya Nilai konstantanya Adalah Minus 4,257 Dan Hours 1,148 Oke Kita dapatkan Kita mendapatkan Nilai konstanta Disini Kita mendapatkan Data yang Valid disini Bahwasannya Dia Variable Di dalam Ekuasi Secara Logistic regression Dia Signifikan Oke Kita kembali Ke Excel Nah Kita dapatkan Hasilnya Seperti ini Bahwasannya Hasil dari logistic regression Mengatakan Bahwasannya Jam itu signifikan Ya Konstanta Juga signifikan Oke Jadi Nilainya Ini adalah Logaritma Dari Y Dibagi 1 Min Y Sama Dengan Minus 4,257 Ditambah 1,148 Dikalikan Jam Maka Nilai Y Sama dengan Berapa Bapak Ibu Y Sama dengan Y Sama dengan 1 persatu Tambah Eksponen Bepangkat Min Min Dari 4,257 Tambah 1 Sama 1,148 Mantap Bapak Ibu Jadi Inilah Rumus Y Nah Sekarang Kita Masukkan Disini Maka Y Sama dengan Y Sama dengan 1 Dibagi 1 Plus Eksponensial Pangkat Minus Dari Minus 4,257 Ditambah 1 Point 148 Dikali Kalau kita Misalkan 2 jam Kita taruh 2 Oke Tutup kurung Tutup kurung Tutup kurung Sebentar Disini Kita Bikin Kurung Juga Maka 0,99 Jadi 0,9985 Jadi Kalau dia Belajar 2 jam Dia Lulus Atau tidak Lulus Bu Jadi Dia Belajar 2 jam Nah Ini kan Dengan data yang berbeda Bapak Ibu Ini dengan data yang berbeda Tidak Lulus Kenapa Tidak Lulus Bu Ya Didapatkan Dari 1 Dibagi 1 Plus Eksponensial Pangkat Minus 4,257 Ditambah 1,148 Kali 2 Nilai 0,99 Mendekati 1 Kan 1 Lulus Apabila thresholdnya Di atas 0,8 Maka dia Lulus atau tidak Lulus 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 Sekarang bagaimana Kalau dia Sebentar Bagaimana Kalau dia Jamnya Jadi Satu jam 0,995 Ya Oke Kalau dia Jadi Satu jam pun Dia masih Lulus Nah ini Karena datanya Sudah berubah Dibandingkan data yang awal Kalau yang sebelumnya Dia Hoursnya itu Dia 1,5 Disini 1,148 Ya 1,5 Jadi Kalau dia Misalkan Hoursnya itu 0 Tidak belajar Kok 0,98 Ada yang salah Sebentar Minus Minus 4,23 Ditambah 1,25 Dikalikan Dengan 0 Minus 4 Ini Minus 43 1,5 1 ditambah Oh 1 dibagi 1 plus Eksponen Angkat Oke ini karena dia datanya sudah dummy ya sebentar saya dulu minus dari minus 4.07 tambah Hai satu ini sekali ini Hai tetap satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu yang kita ambil contoh misalkan disini deh ini dengan data yang sebelumnya ini kan datanya data dummy kita coba dengan data yang di atas Y sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponen pangkat minus dari minus 4 poin 0,777 ditambah 1 poin 5046 tutup kurung tutup kurung tutup kurung eh dikali 2 tutup kurung tutup kurung ini juga dia ditambahkan kurung enter nah jadi 0,2558 jadi kemungkinan dia lulus sebesar kecil 25% formula teks formula teks nah bagaimana kalau dia menggunakan 4 jam kalau dia pakai 4 jam dikali 4 maka 87% ya 87% kemungkinannya dia lulus ujian oke jadi ini menunjukkan kalau dia semakin tinggi jam dia belajar maka semakin besar kemungkinannya dia lulus ya kalau dia diganti dengan 6 jam itu tadi berapa tadi waktu 6 jam 0,99 makin tinggi jam belajar maka makin besar kemungkinannya dia lulus ini data yang ini sepertinya ada masalah dikarenakan kita lihat disini yang dia di observe 1 ternyata 1 atau dia pas ternyata memang pas cuma 5 yang dia pas dan tidak pas 11 kemudian yang dia pas ternyata dia tidak pas 2 yang dia dikatakan tidak pas dan dikatakan pas ada 2 jadi ada 4 yang bertentangan ada 4 yang bertentangan sehingga itu berpengaruh juga kepada data kita atau kemungkinan lain juga tadi datanya itu dari sini ini harusnya kategori barang coba saya set di kategori apakah akan berbeda hasil apply kategori kita lihat ini kita execute warning target is set multinomial procedure must be used target is set multinomial oke model binomial warning target expert sebentar kenapa multinomial target is set oh set kalau set dia harus pakai multinomial oke karena dia lebih dari 2 kalau cuma 2 pakai flag oke benar paham tetap menggunakan flag secure sama gak dia sebenarnya kita lihat ya masih sama ya karena tadi datanya kan data dummy ya makanya datanya berubah ya nah ini konsep kita menggunakan Clementine kalau kita menggunakan SPSS maka kita bisa menggunakan binary logistic regression yaitu kita open open data open data sini ya open data strategi mana data data kemudian kita ke data fax logit 1 open next yes next 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 finish nah kita sudah masuk ada 20 data fast and hours variable views ini adalah nominal scale oke kemudian kita analyze menggunakan regression binary logistic nah saya agak masalah ini saya ada masalah dengan aplikasi saya binary logisticnya dia gak keluar ya binary logistic gak keluar jadi kalau anda menggunakan SPSS seharusnya keluar mungkin ada masalah dengan SPSS yang saya miliki dari sini baru nanti kita lihat nanti hasilnya ya nah kita lihat hasilnya kemudian kita bisa analisa oke yang ketiga alternatifnya adalah menggunakan R agak maaf ya agak berisik ya kedengaran suara orang lagi bangun itu ya oke kalau dengan R kita juga bisa menggunakan logistic regression tapi saya rasa tidak tidak perlu kita bahas ya karena itu anda bakalan melakukan coding ya oke jadi itu yang dimaksud dengan konsep di dalam bagaimana kita membangun logistic regression jadi setelah kita dapatkan persamaannya kita cari persamaan Y nya kemudian kita dapatkan berapakah probability kita untuk 1 ataupun 0 di dalam strategic management nah di dalam strategic management maka suara saya terdengar jelas 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 Pak di dalam strategic management di dalam banyak sekali kita kegunaan menggunakan logistik ini yaitu dari sisi misalkan ketika kita ingin melakukan merger merger ketika kita ingin melakukan misalkan kita akan melakukan merger nah logistik regression ini untuk melihat apakah sebuah perusahaan itu dia mengalami financial distress atau tidak apakah mengalami apa distress stress ataupun tidak terhadap kondisi perusahaannya jadi kalau satu itu adalah perusahaan itu dia lancar nol itu dia macet distress jadi kalau perusahaannya itu mengalami distress maka kita tidak tertarik untuk melakukan merger dan acquisition jadi itu juga karena strategic management itu kaitannya pada banyak hal strategic management itu kaitannya sebagai banyak kaitannya kepada hal-hal yang lain seperti misalkan kepada merger acquisition kemudian secara marketing pun termasuk ke dalam strategic management marketing kemudian secara finance itu juga menjadi wilayah strategic management kemudian terkait dengan produk ya kan kemudian business level business level strategis kemudian corporate level strategis corporate level strategis kemudian kepada corporate governance nah di dalam business level bagaimana Anda menentukan terhadap cost leadership atau differentiation di dalam corporate level apakah Anda akan melakukan merger merger akuisisi ekspor import dan sebagainya itu corporate level ya secara corporate governance ya bagaimana Anda melakukan corporate governance dimanakah letak kalau di dalam strategic management terkait finance finance ini adalah cabang dari merger acquisition cabang dari corporate level ketika Anda melakukan corporate level strategy itu kaitannya dengan finance ketika Anda mau merger tentu Anda pengennya perusahaan yang dia financially oke kan financially oke nah kemudian ketika Anda melakukan merger dan akuisisi itu secara marketing dia oke maksudnya terjadi sales yang bagus disitu kegiatan marketingnya dia bagus jadi ini adalah merupakan on top of merger merupakan on top of marketing sales marketing finance accounting semua ada di bawah corporate level semua kegiatan corporate level strategy corporate level action itu harus didasari atas financialnya oke marketingnya oke accounting oke dan sebagainya jadi strategic management ini levelnya high level sangat tinggi karena dia on top of finance marketing accounting semuanya dalam rangka mencapai objektif atau corporate strategy dari perusahaan dimanakah letaknya logistic integration di dalam strategic management pertama dari sisi contoh dari sisi cost leadership cost leadership jadi sebuah perusahaan itu dia harus menetapkan strategi bisnis levelnya apakah mau menetapkan secara cost leadership atau secara differentiation logistic regression dalam hal ini bisa membuat scoring terhadap produk mana yang memberikan harga yang termurah misalkan jadi contohnya begini di dalam cost leadership cost leadership cost leadership satu dan nol satunya itu adalah satunya adalah harganya murah nolnya mahal misalkan Anda membuat produk Nestle misalkan perusahaan misalkan Nestle Nestle itu menghasilkan apa ya produknya beer brand ya produknya beer brand kalau dia ini adalah harga harga barang 0,1,0,1,0,1 0 itu artinya secara cost of goods sold ya cost of goods sold itu adalah harga pokok 0 atau 1,0 atau 1 0 itu artinya mahal 1 murah 0 mahal 1 murah itu dia menetapkan harga itu dapat dari mana satu dari transportasi ada transportation cost kalau lokasinya jauh maka harganya mahal dong lokasinya dekat dari pabrik harga semakin murah ya kan jadi ada transportasi kalau yang dia jaraknya ada 1 kilo ada 1 kilo 2 kilo 5 kilo 10 kilo 20 kilo nah 17 kilo kita gak tahu ada transportasi disitu semakin jauh maka biaya transportasi semakin mahal kemudian selain transportasi apalagi yang mempengaruhi harga barang apalagi yang mempengaruhi harga kualitas barang kualitas kalau kualitasnya si Nestle standar dong ya kan kira-kira selain itu apa lagi oh permampian susunya susu susu sapi sebagai barang yang dia barang yang dia raw materialnya dia kan susu kan kalau susu sapinya itu pabrik ya pabrik susu pabrik susunya jauh jauh jadi kalau pabrik susunya dekat 1 5 jauh 1 gitu ya nah jadi kalau semakin jauh tempat pabrik susu apa apa susu segar ya susu segar peternakan sapi gitu ya semakin jauh peternakan sapinya kan kualitasnya semakin kurang bagus karena ada jarak tempuh sehingga susu yang datang kurang segar ya nah itu juga menentukan harga ya kualitas dari peternakan sapinya kemudian apalagi yang mempengaruhi harga transportasi terus peternakan sapi apalagi yang mempengaruhi harga kemasan packaging ya nah ada yang pakai packaging packagingnya yang yang ada yang packagingnya yang murah ada yang mahal ya nah sehingga ketika dia pakai packaging yang murah ada harganya yang lebih murah dong ada yang harganya yang lebih mahal karena packagingnya murah ada packagingnya mahal ya kemudian alat transportasi ada yang pakai pesawat apa transportasi ya ada yang pakai pesawat ada yang pakai kapal yang pakai pesawat harganya lebih mahal dong angkos kirim pakai pesawat sama angkos kirim pakai kapal laut sama angkos kirim pakai kontainer Beda harga Nah ada lagi biayanya disini Nah Logistic regression Mencari tahu Apabila Dia dengan transportasinya yang Ini jarak ya Apabila dia jaraknya Pendek Pabrik susunya dekat Packagingnya dia mahal Transportasinya dia mahal Apakah dia jual mahal atau jual murah Jadi supaya Si Si Nestle Dia Menentukan Apakah di suatu wilayah Dia menjual secara mahal atau murah Mahal misalkan Kalau dia harga mahal misalkan 10 ribu Harga murahnya Misalkan 9 ribu Kayak gitu Atau 8 ribu harga murah Ya Nah itu Tergantung dari Transportasi Pabrik susu Packaging Channel Apa Jalur transportasi seperti apa Contoh Seperti itu Misalkan kita buat contohnya Jadi kalau kita Berdasarkan corporate level Secara Bisnis level Untuk menentukan apakah kita jual mahal atau jual murah Sebaiknya ya Misalkan kita Ambil contoh File New Ini adalah strategi Kita apakah Cost leadership Cost leadership Costnya kita Cost kita mahal atau murah ya Atau kita kasih Harga mahal atau murah Cost Kemudian ada jarak Ada Sorry Jarak Konsumen Jarak konsumen Ada lagi Jarak Peternakan susu Ada lagi Alat Transportasi Ada lagi Apa lagi Tadi Alat Transportasi Kemudian apa lagi tadi Pabrik Apa Packaging Packagingnya Packagingnya Kemasan Atau yang mahal Atau yang Bagus Costnya dia itu Ada yang Run between 0 dan 1 Jadi Harganya Price nya dia itu Price nya dia itu Harga murah Atau harga mahal nih Saya mau kasih di harga mahal Atau harga murah nih Tuh Ya Atau gini nih 0 dan 1 itu adalah Ya harga Misalkan Harga mahal atau murah Kemudian Jarak konsumen Misalkan jaraknya itu Satu Lima dekat Satu jauh Ya Run between Satu Sampai lima Dekat atau jauh Jarak peternakan juga gitu Dekat atau jauh Alat transportasi Ada Juga Ada lima Transportasi yang Yang murah kan lima Transportasi yang mahal Satu Ya Packaging juga gitu Packaging yang murah lima Yang jelek satu Nah Jadi kita Datanya sudah buat secara liker Ini adalah 0 dan 1 Jadi kita save as Save as Terhadap data Kita bicara disini adalah Cost leadership Cost 1 Kemudian sini adalah data csv File Save Yes Kemudian kita Ini keluar dulu Kemudian kita masuk ke Commentin Kita pakai data tadi Cost 1 Alpha Oke kita lihat Oke Execute Muncul Datanya Oke data sudah muncul Oke Type of data Ini kita pakai Ordinal Karena pakai liker ya Ligert itu masuk ke dalam Ordinal Oke Kemudian Price nya kita cuma Flag 1 dan 0 Read values Oke Dimana Flag nya adalah sebagai output Apply Oke Semua data masuk Oke Kita jalankan logistic regression Pakainya itu adalah Modelnya ada binomial Expert Execute Eps Apa ini Error Model no valid Model produce Model No leading Completed But no model Was created Oke Sebentar Oke Kita pakai Expert Scale Analize No valid model Produce Error Building Model Model Building Completed But no model Was created Oke Sebentar Coba Disini Kita kurangin Ini output Oke Kita kurangi Jangan terlalu banyak Dulu Oke Kita kurangin Packaging Tidak usah Apply Ini kita execute Oh Packaging juga Dikurangin Tidak mau dia Alat transportasi Apply Execute Oke Muncul Kita lihat Advanced Nah Disini kita lihat Kok jarak konsumen Oh Kanan jarak konsumen Oke Oke Sebentar Ini kita gunakan Scale Range Kita pakai range saja Apply Ini kita Kalau pakai Clicker Ordinal Jadi banyak pilihan Execute Kita lihat Oke Terdapat Variable In the equation Adalah Ini dia Konstanta Packaging Alat transportasi Jarak peternakan Dan sebagainya Dengan signifikansi Semuanya tidak signifikan Tidak ada yang di bawah 0,05 Tapi no worries Kita anggap saja dulu Ini semuanya signifikan Maka kita dapatkan Ini adalah persamaannya Oke Kita lihat datanya Kita copy Dengan asumsi Dia signifikan ya Kita kembali Ke excel Oke Maka kita dapatkan Rumus Yaitu Bahwasannya Harga Logaritma Dari Y Dibagi 1 Min Y Sama dengan Konstanta Yaitu Minus 10,5 Ditambah 0,04 Dikali Packaging 24 Dikali Packaging Ditambah 1,79 Dikalikan Dengan Alat transport Ditambah 0,819 Dikalikan Dengan Jarak Peternakan Ditambah 0,214 Dikalikan Jarak Konsumen Nah Y Sama dengan 1 Dibagi 1 plus Eksponensial Pangkat Minus Dari Minus 10,5 Ditambah Blablabla 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 Nah Sehingga kita dapatkan Berapakah nilai Y Jadi Kalau nilainya Y nya adalah Mendekati 0,1 Misalkan dia dari 1 Sampai dengan 0 0 Mendekati ini Misalkan 0,8 Maka Kita Artinya Kalau 1 adalah Harga mahal 0 harga murah Maka Dia sebaiknya Harga mahal Kalau dia Dikasih harga murah Maka perusahaan akan pergi Artinya Berapa pricing yang mau diterapkan Di harga mahal Yes Kalau dia Di Mendekati 0 Maka dikasih harga murah Tergantung Threshold Value nya Threshold Value Jadi Kalau dia Mendekati 0,8 0,8 Misalkan Threshold value 0,5 Kalau dia 0,8 Maka dia Kalau dia 1 ini adalah Harga murah Maka dikasih harga murah Misalkan 8 ribu Oh ini Kasih 8 ribu Disini nih Karena Berdasarkan Jarak Pertanakan Alut transporti Dan packaging Maka dia cenderung Ke harga murah Terus Kalau dia Mendekati Oke Ternyata dia 1 ini mahal Makanya Oke Kalau mendekati 0 Maka dia Dikasih mahal Maka dia Dikasih 10 ribu Dia ada standarnya ya Seperti itu Itu dari sisi Cost leadership Bagaimana kita Menerapkan Cost leadership Harganya itu Sesuai dengan Lokasi Kalau bisa Dikasih murah Murah Jadi bukan semuanya Dipatok Di 10 ribu Ada daerah yang Lebih murah Atau bisa juga Ini digunakan Untuk mengetahui Berapakah Kemungkinan Barang tersebut Bermasalah Berapakah Kemungkinan Barang tersebut Reject Berdasarkan Packagingnya Alat transport Alat transport Alat transport Alat transport Alat transport Punya Pake yang B Jarak ini Dan jarak ini Maka Kemungkinan Barangnya cepat rusak Itu juga bisa Menggunakan Logistic regression So far So good Araso Ada yang ingin ditanyakan Ya Bu Sofi Ya ada yang Mau ditanyakan Pak Apa itu Ini cukup Bisa memahami Bagaimana Cara kerjanya Untuk Di Cost Leadership Tapi kalau Seandainya Dianalogikan Ke Di institusi Tempat kerja saya Pak Misalnya Banyak guru Banyak guru Mata pelajaran Apakah ini Bisa kita lihat Semakin banyak Guru itu Mengajar jumlah Jam Mengajarnya Dalam satu Minggu Maka Kualitas Mengajarnya Juga lebih Bagus Apa itu Bisa kita Terlihat Juga dari Sini Pak Dengan Cara ini Jadi pendekatannya Bisa juga Begini Jadi kalau Di institusi Sekolah Dia Ini Untuk Menentukan Strategi Kita Kepada Menentukan Apakah Si mahasiswa Itu Dia Lulus Atau tidak lulus UMPTN SMPTN Jadi Dari nilai Kayak kemarin Ya Ini Misalkan Kalau ke Kualitas Guru Bagaimana Pak Kan Di sekolah Itu Kan Ada Jumlah Yang Mengajar Guru Kualitas Guru Kan Dari Output Luaran Oh Ya Dari Kelulusan Jadi Kalau Dia Outputnya Dia Apa Bagaimana Kita Tahu Oke Setiap Guru Mengajar Macam-macam Ya Misalkan Sekarang Bu Sofi Ini Bu Sofi Mengajar Berapa mata Kuliah Berapa mata Pelajaran Satu 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 Mata Pelajaran Oke Satu Mata Pelajaran Yang Tetapi jumlah Kelasnya Nanti Yang berbeda Pak Jumlah 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 Misalkan Begini Bu Sofi Satu Dan Nol Kualitas Guru Itu Dinilai Dari apa Bu Kualitas Guru Dinilai Dari apa Ya Kualitas Dulusannya Pak Oke Kualitas Dulusannya Oke Jadi Murid Ibu Ada berapa Total Semuanya Anggaplah Anggaplah 40 Jumlah Jumlah Satu Kelas 36 Bisa dari sini Dari posttest Misalnya Posttest Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Posttest Ini adalah Lulus UI Atau Lulus SMPTN Lulus SMPTN Jadi Ada yang Lulus 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 Apabila Dia nilai Posttestnya Sepuluh Senang puluh Disini Posttest dua Enam puluh Posttest tiga Lima puluh Posttest empat Sembilan puluh Posttest tujuh 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 Lapan puluh Sembilan puluh Maka dia Lulus atau tidak Lulus SMPTN Karena matematika Pengaruh paling besar kan Bu Kepada SMPTN kan Iya bang Iya bang Nah Jadi Ibu bisa Berdasarkan nilai Posttest Mahasiswa Posttest SMA Posttest Pelajar Itu bisa Memprediksikan Bahwasannya Apakah dia lulus Atau tidak lulus Contoh Bu Sofi ini Pertanyaannya berat-berat ya Bukan berat pak Karena Memang ingin Melaksanakan Penelitian itu Di sekolah Menarik Dengan pelajar Big Data pak Oke Jadi kita ambil Contoh Misalkan Ini dia SMPTN Run between 0 dan 1 Ini dia yang lulus Ini dia yang lulus Anak-anak Oke Ini Posttest Posttest 1 Posttest 2 Ada berapa kali Posttest Pertemuan Pertemuan Ada 8 Posttest Nilainya Run between 50 Sampai dengan 100 Macam-macam Nilainya Anak-anak itu kan Nah Nah Ini dah Angka-angkanya Dan inilah Anak yang lulus Lulusnya secara Yang lebih besar ya Bu ya SMPTN Bukan cuma lulus UTS ya SMPTN Nah Ini Kemudian Ini BusFS Data Logit Tuga Oke Yes Coret Yes Yes Kita buka ke Clementine Kita pakai data Ibu Sofi Logit 2 Supply Oke Kita lihat datanya Execute Oke Data sudah masuk Oke Type data Semuanya pakai Range Kecuali SMPTN Dia 1 dan 0 1 lulus 0 tidak lulus Read values Oke Apply Oke Filter Semuanya masuk Apply Oke Logistic regression Kita pakai binomial Ya Expert Oke No life Oke Execute aja No valid output Oh Belum ditaruh output Oh iya Select output Apply Oke Execute Kita lihat Kita lihat Di sini Not in the equation Oh Tidak signifikan Tidak ada yang signifikan Sebentar ya Saya Saya coba lagi yang lain ya Karena tidak ada yang signifikan Saya Saya Mainkan dulu datanya Kita Pakai Cukup pakai Ada 4 3 Post test deh Execute Moga-moga ada yang signifikan Oh Tidak juga signifikan Signifikansinya 0,2 Anggaplah ini signifikan ya Bu ya 0,072 0,2 Anggap ini signifikan ya Jadi Cuma satu yang signifikan sebetulnya Enggak juga 0,072 kan Tapi anggap aja ini Dianggap signifikan lah Oke Kita copy paste Logikanya mirip-mirip sama Logistik linear Buka di episode-nya lagi Maka Logaritma Y dibagi satu Min Y Sama dengan Minus 10,193 Plus 0,168 Dikali dengan Post test 3 Dikurangi 0,064 Dikali post test 2 Ditambah 0,031 Dikali post test 1 Adalah dengan kondisi Logaritma Y Dibagi satu Min Y Maka adalah Y sama dengan 1 plus 1 plus Eksponensial Dari pangkat Minus dari Minus 10 Poin 193 Ditambah Bla 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 Jadi Apabila nilai Y-nya Dimasukkan nilai post testnya dia Di dalam nilai ini Di dalam nilai Post test 3 Post test 2 Dan post test 1 Apabila mendekat Nilainya adalah 0,12 Maka dia Tidak lulus Kalau dia 0,86 Maka dia Lulus SMPTN Jadi Ibu Karena given data ya Given data post test Dan given Ini anak lulus atau tidak lulus Dari Siswa-siswanya terdahulu Sehingga Nanti Ibu bisa mengukur Kalau nilai post testnya Sekian dan sekian Dan sekian Maka ini anak Kemungkinannya lulus SMPTN Apabila nilai sekian Sekian-sekian Maka tidak lulus SMPTN Kebayang Bu Sofi? Ya Berarti kita melakukannya Untuk Kalau misalnya ada 17 mata pelajaran Berarti 17 kali hitungan Bita itu Pak Untuk masing-masing guru Atau mata pelajaran Pak Ya betul Kalau Kita kan bicara Per masing-masing guru ini ya Kalau ini kan Masing-masing guru nih Iya Jadi Kena Dari sini kita bisa melihat Mana mata kuliah yang signifikan Kan sebenarnya Wah ini signifikan nih Post test 3 itu Paling bahaya Bu Ya kan? Karena di bawah 0,05 misalkan Di bawah 0,05 Ini paling bahaya nih Post test 3 Yang paling signifikan Menentukan dia lulus Atau tidak SMPTN Kalau yang ini Sebenarnya kita bisa drop Bu Kalau kita pakai Jadi Ibu Regresi ulang Sekali lagi Menggunakan logistic regression Hanya untuk yang PT 3 Atau hanya yang signifikan ya Hanya kepada Yang signifikan Nah disini Ibu Bisa menggunakan Clementine Ataupun menggunakan SPSS Saya Saya sayangkan sekali Kenapa SPSS Saya tidak jalan hari ini Harusnya sih bisa ya Tadi saya coba Untuk regresi Binari Gak keluar dia Binari logistiknya Untuk kita perbandingan Antara Clementine Dan SPSS Statistik Nah ini untuk Melihat Kalau kita lihat Dari sisi satu mata pelajaran Kalau dari banyak mata pelajaran Kita juga bisa menentukan Mana yang signifikan Atau yang tidak Dan keterangan lulus atau tidak lulus Karena Kalau pakai multilinear Kan Dia Sifatnya harus scalar ya Harus continuous ya Kalau dia kategori lulus tidak lulus Itu logistic regression Logistic regression Menentukan untuk dia yang Sigmoid kan Jadi Kalau Ibu taunya itu anak Lulus atau tidak lulus Ya kan Sigmoid kan Satu dan nol kan Ibu gak tahu nilainya dia Berapa kan Nilain UMPTNnya dia Kan gak ada nilai UMPTN Ya tidak Ini kan prediksi Kita di sekolah Tentang apa yang disampaikan Oleh guru kepada siswa Nanti lulusannya Bagaimana Kan begitu Pak Jadi Ketika Ibu melihat nilai Nilai siswa Ibu sudah bisa Memprediksikan Meramakan Ini yang lulus Ini yang gak lulus Jadi kalau Ibu mau melihat Wah kamu tuh Susah lulus nih Kayaknya nilai segini Kamu harus rajin belajar Lebih Lebih duduk barangnya Kamu kayaknya gak lulus nih Kalau segini Dengan nilai-nilai kombinasi kamu Seperti ini Kamu gak lulus Yang lulus itu cuma sini-sini Pegang omongan Ibu Besok dia lulus nih Dengan nilai segini Dia Kalau tidak ada Hal-hal yang non-teknis terjadi Seharusnya dia lulus Nah Dari situ Ibu bisa Oke Mana yang signifikan Mempengaruhi Artinya disitulah Perbaikan mata pelajaran Harus diupayakan Guru yang paling Mumpuni Harus diupayakan Di bidang-bidang Yang signifikan Mempengaruhi Dia lulus Atau tidak ada lulus Iya Pak Kebayang ya Bu ya Iya Pemanahan saya ini Kebayang 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 Nah itulah Big data dan data science Konsep berpikirnya Seperti itu kita Kita ingin Mendahului Mendahului Kepada Apa Kita ingin Merekayasa takdir Jadi kalau Anak-anak ini Supaya lulus Takdirnya lulus Maka guru ini diganti Guru ini dipecat Guru ini dipindah lagi Tempat lain Ganti sama guru yang Betul-betul kompeten Jadi kita ingin Merubah takdir Siswa Terbayang Terbayang Bu Sofi Benar Pak Benar Pak Benar Pak Terbayang Bu Sofi ya Ngeri ya Bu ya Saya aja merinding tuh Membayangkan Ibu bakalan menerapkan ini Di sekolah Ibu ganti ini Guru ini Ganti guru ini Supaya takdirnya Siswa berubah Dari yang harusnya Dia tidak lulus Menjadi lulus Karena gurunya Membuat dia semangat Belajar Tapi itu Dalam skenario nya Bu Sofi Jadi ibu sebagai Kayak bin ya Badan intelijen Nasional Bagaimana Merekayasa Supaya Ini terjadi Lulusnya banyak Jadi rekayasa Ilmiah Yang ibu lakukan Akademik Engineering Itu disebut juga Dengan Akademik Engineering Wow Bu Sofi udah dapet Istilah baru lagi nih Ya Iya Pak Ada pertanyaan lagi Bapak ibu Terima kasih Terima kasih Pak Tapi mungkin ini Saya minta Pencerahan lebih lanjut Dari Bapak nanti Karena benar-benar Saya mau melakukan Ini di sekolah Saya akan ditugaskan juga Sebagai pelaksana Tugas sekolah Sebagai kepala sekolah Jadi untuk program Untuk strategi ke depannya Harus berbasis data Seperti ini Untuk berlakon Kepada siswa Guru dan semuanya Pak Jadi nanti Ibu 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 Buat saja Nanti Kita bahas sama-sama Datanya real ya Iya Pak Nanti kita bangun sama-sama Untuk Logistik regressionnya Kita tentukan Mana mata pelajaran Yang paling berperan penting Untuk kelulusan Dan implikasinya apa Strategi Sekolah Strategi SMA Untuk Apa yang harus dilakukan Kepada Hal tersebut Jadi nanti akan berpengaruh Kepada Lulusannya Lulusannya Pak Jadi kita tidak hanya berpikir Lulusan harus belajar Tetapi kita menemukan Mata pelajaran apa Yang paling harus kita jaga Betul Kualitasnya Dimana kalau bisa Lulusan kita itu Betul-betul jago Di sana Kompetensi Atau Dan dosen yang mengajar Atau guru yang mengajar Betul-betul kompetensinya Di sana Bukan dosen yang Lapeh makan pula Coba baca buku Ya Tulis Pijakan soal Udah selesai pulang lagi Nah tapi Bagaimana dia memang Betul-betul Memantau Karena dia tahu Bahwasannya dia betul-betul Kritikal Kepada lulusan Ya begitu Pak Luar biasa Awalnya Kedengarannya agak sulit Ini Pak Ya itu dibutuhkan Adanya Willingness Dari manajemen Bukan cuma sekedar Bicara Tetapi bagaimana Ibu Memastikan itu Bisa dilakukan Bagaimana Ibu Bisa meyakinkan Manajemen Bahwasannya itu Harus dan perlu Dilakukan Dan bagaimana caranya Pemaparan Ibu Berdasarkan logika Yang masuk Karena sudah Terbukti secara Statistik Bahwasannya datanya Data real Lulusnya real Dan Metodologi yang digunakan Juga real Dan bisa Diyakini secara Statistik Kebenarannya Secara signifikansinya Betul Ya Kebayang ya Benar Pak Luar biasa ya Bu Sofia Dua kali bikin saya kaget Pertanyaannya Adufa Adufa Karena ini Dari awal Saya kan Memang Untuk Tesisnya Diri Jadi dari Pelajaran ini Kan Tentu Semua keputusan Atau strategi Yang diambil Kan berbasis data Jadi netan data yang saya ambil Saya memang Analogikan ke tempat Kerja saya Pak Jadi apa yang bisa Saya lakukan di sana Oke Dan datanya real Pak Insya Allah Oke Terima kasih Pak Terima kasih Semuanya Bapak Ibu Presentasi untuk Clustering modelnya Ya Baik Kita ketemu lagi 30 menit lagi Selamat berisrat Selamat sholat asar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin 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 Wabarakatuh Amin